Teman-teman, public speaking atau berbicara di depan umum itu tidak saja terbatas pada ketika kita berbicara di depan masyarakat umum atau di halayak ramai. Kadangkala ketika kita berbicara berdua atau internal communication, berdua atau bertiga, itu menjadi sesuatu masalah juga. Karena masih banyak juga kita temukan bahwa orang itu sulit untuk diajak komunikasi. Nah, ketika kita baru pertama kali dengan seseorang, itu juga perlu trik tersendiri bagaimana supaya kita enjoy berkomunikasi. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang baru, apakah itu di kantor atau di rumah atau di tempat-tempat umum yang mungkin kita perlu berkomunikasi. Maka ada satu trik supaya kita bisa enjoy berkomunikasi dan dia juga enjoy berkomunikasi. Nah, triknya seperti apa? Simak video ini sampai selesai supaya Anda bisa menjadi seorang pebicara yang... Kalau Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya. Supaya nanti kalau ada update terbaru dari channel GMTV ini termasuk tentang ilmu komunikasi, ilmu public speaking, Anda bisa mendapatkan informasinya. Karena Anda akan mendapatkan notifikasi dari channel GMTV. Oke, begini. Paling gampang kalau kita menginginkan seseorang itu berbicara panjang lebar itu adalah kita tanya yang dia tahu. Jadi, intinya adalah bagaimana supaya orang itu bisa enjoy berkomunikasi dengan kita. Kita tanya yang dia tahu, pasti dia bercerita. Gampang-ngangnya begini. Sebuah contoh ya. Saya buat sebuah contoh. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah seseorang karena saya mengantar teman saya. Kemudian waktu itu saya berdua dengan tuan rumah ya. Teman saya ada keperluan lain, saya berdua dengan tuan rumah. Nah, pertama agak sulit untuk berbicara. Karena saya belum tahu dia siapa gitu kan. Dan pekerjaan sehari-harinya apa. Nah, ternyata dia bercerita bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah ini apa, mengemudikan mobil truk untuk antar barang ke toko-toko bangunan atau ke tempat-tempat lain yang memerlukan bahan-bahan bangunan itu. Nah, dari situ kemudian langsung saya teringat bahwa orang ini berarti sering berada di jalan atau sering berhubungan dengan bahan-bahan bangunan. Maka saya tanyalah dia tentang masalah jalan raya di beberapa tempat di sekitar tempat kita itu ya. Di antaranya bagaimana dengan perempatan di ujung sana. Nah, dia kemudian sangat gamblang sekali bercerita bahwa perempatan itu memang sering macet. Jadi, dia sering menghindari perempatan itu. Kemudian saya juga tanya tentang kondisi premanya di sana apakah masih ada atau tidak. Dia bercerita panjang lebar, senang sekali dia bercerita. Sehingga kita akrab gitu ya. Nah, kemudian juga saya tanya tentang bagaimana kalau misalkan mengantar barang itu pas ada pertandingan sepak bola gitu ya. antara klub yang satu dengan klub yang lain yang supporternya itu saling bermusuhan atau mengadang truk. Iya, dia juga bercerita bahwa dia pernah diadang oleh sekitar lima puluhan orang pada waktu itu dia mengantar bahan bangunan batu batam merah ke kota S gitu ya. Nah, tapi kemudian di tengah-tengah dibajak oleh supporter sepak bola. Disuruh mengantar ke tempat pertandingan atau stadion sepak bola itu. Sehingga dia mengantarkan. Nah, sehingga waktunya terbuang sekitar empat jam ya. Nah, itu yang dia bercerita sangat enjoy sekali. Kenapa enjoy? Karena dia mengalaminya. Mengalami. Makanya ketika Anda merasakan sulit berkomunikasi dengan seseorang, gampang. Biarkan pasangan Anda berbicara. Nah, caranya tanya yang dia tahu. Nah, bagaimana supaya kita tahu yang dia tahu? Tanya profesinya apa? Tanya kesehariannya di mana? Nah, otak kita akan merancang dia harus berbicara apa dengan kita. Nanti mesti mereka akan bercerita. Jadi apalagi kalau seseorang itu tentang pekerjaannya, bercerita tentang pekerjaannya, kita tanya tentang pekerjaannya, pengalaman dia, pasti dia akan bercerita sangat senang. Nah, itu satu di antara bagaimana kita bisa membangkitkan atau mengajak orang enjoy berbicara dengan kita. Ini adalah satu di antara kemampuan atau teknik internal communication-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.